Pemirsa malam ini, Raijo Bollywood, Syarukan akan menggelar konser bertajuk Temptation Reloaded di hadapan ribuan penggemarnya di Sentul International Convention Center, Sentul, Jawa Barat. Ya, meski konser baru akan dimulai pada pukul 7 malam nanti, namun beberapa penonton rupanya sudah mulai mengantre di lokasi. Dan untuk informasi selanjutnya, kita akan terhubung dengan reporter Metro TV, Kutsiah Firdauski di Sentul. Selamat siang. Kutsiah? Bagaimana dengan suasana di sana? Ya siang, Zakia. Ya, artis Bollywood Syarukan akan menggelar konser dengan bertemakan Temptation Reloaded di Sentul International Convention Center. Dan Syarukan tidak akan sendirian karena tiga artis Bollywood lainnya, yaitu Rani Mukarji, Preti Zinta, dan Bipasha Basu akan juga memeriahkan konser kali ini. Dan rencananya selama 2,5 jam, The King Khan akan menari dengan diiringi oleh sekitar 30 penari yang didatangkan langsung dari India. Dan meskipun konser ini baru akan dimulai pada pukul 7 malam, namun sejak pagi hari hingga siang hari ini, beberapa penonton sudah tiba di Sentul International Convention Center, tempat dilangsungkannya konser Syarukan ini. Dan para penonton yang sudah tiba di Sentul International Convention Center ini masih harus menunggu di luar gedung, karena para penonton baru diperbolehkan masuk ke dalam gedung sekitar pukul 6 sore. Sementara itu, pengamanan di sekitar konser Syarukan ini tidak begitu ketat. Penjagaan hanya dilakukan oleh panitia konser dan petugas keamanan dari Sentul International Convention Center. Dan sekitar 7.500 konser Syarukan yang bertajuk Temperation Reloaded ini sudah habis terjual. Ya, demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih ikut si Afirdausi atas laporannya. Mega Bintang asal India, Syarukan, berjanji akan menampilkan penampilan terbaiknya. Ini adalah penampilan keduanya di Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2002, Syarukan pernah menghibur penggemarnya di Jakarta dalam sebuah konser bersama dua artis Bollywood lainnya, yaitu Juhi Haula dan Rani Mukheraji. Dan cuplikan dari nyanyian Syarukan akan menjadi informasi terakhir dalam sajian Metro Siang pada siang hari ini. Kami undur diri Syarubut Haryanto. Saya Zaki Evan mau ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dalam jumpa pers di Jakarta Jumat Siang, Syarukan mengaku sangat terkesan dengan Indonesia dan merasa tersanjung dapat menggelar konser di Indonesia untuk kedua kalinya. Dalam konser ini, Syarukan berjanji akan menyanyikan tujuh lagu dari sejumlah film yang dibintanginya dan juga berduet dengan aktris Bipasha Basu, Rani Mukherjai, dan Priti Sinta. Salah satu lagu yang akan dinyanyikan Syarukan adalah Kucu Kucu Hutahe dan berduet dengan Rani Mukherjai yang juga adalah lawan mainnya dalam film Kucu Kucu Hutahe. Terima kasih telah menonton!